pertama yang kita yang predator stader dulu ini ya senapan kita buat cuci kudang saya ingatkan kembali hanya sampai tanggal 10 saja bentar lagi sudah selesai oke nah 962 ya teman teman mantap banget 956 stabil di angka 900 ya teman teman coba kita pakai peluru yang agak enteng ini pakainya barakuda oke 967 nah ini kita menggunakan pelurunya yang cocok ini pakai peluru Hercules Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam setelah salam setelah dari CVS Sodor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Sodor berjumpa lagi di Indonesia Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVS Sodor oke teman teman di video kali ini teman teman kita rekomendasikan buat teman teman ini yang lagi cuci gudang ya teman teman sekali lagi nih yang lagi cuci gudang hanya sampai tanggal 10 Maret nanti ya teman teman sebentar lagi udah habis untuk masa promo cuci gudangnya jadi siapa cepat dia yang dapat setelah tanggal 10 kita nyatakan harganya kembali normal lagi ya teman teman seperti itu ini ada rekomendasi 2 unit ini senapan ini bocah predator ada predator standar ada juga predator barakuda X ya teman teman nah ini untuk setelan apa ya namanya setelan akurasi nah ini udah ada di video sebelum ini nah ini kita mau tes tes fps fps untuk perbandingan power dari kedua unit ini ya teman teman nah jadi ini kita mau tes fps dari kedua unit ini ya teman teman tes fps nah ada berapakah nanti hasilnya ya teman teman kita simak dulu sebelum kita bahas lanjut tentang spek-speknya ya teman teman langsung aja kita simak dulu video tes fps berikut ini oke teman teman ini dia kita mau tes fps kedua unit ini yaitu unit senapan angin bocah predator barakuda sama bocah predator standar ya teman teman langsung saja kita simak video tes fps nya ya teman teman nah ini kita menggunakan pelurunya yang cocok ini pakai peluru Hercules pertama yang kita yang predator standar dulu ini ya senapan kita buat cuci gudang saya ingatkan kembali hanya sampai tanggal 10 saja bentar lagi udah selesai oke nah 962 ya teman teman mantep banget tuh pakai peluru Hercules wah kenceng sekali 901 nah ini setelannya sedang ya oke mantep banget coba satu kali lagi 956 956 stabil di angka 900 ya teman teman coba kita pakai peluru yang agak enteng ini pakainya barakuda oke oke 967 nah ini mantep banget coba yang kedua kali 958 itu pakai peluru yang barakuda wah masih stabil di angka 900an coba kita yang berikutnya barakuda teman 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 nah ini kita pakai peluru Hercules terlebih dahulu 949 mantep banget ya teman teman nah ini styleannya juga sedang ya teman teman ah mantep sekali 967 mantep banget teman teman kita coba lagi hati-hati pada waktu masang peluru juga harus hati-hati ini teman teman saya sampai kebalik 935 stabil juga di angka 900 coba kita pakai peluru yang enteng barakuda 935 ini angin ada di 2000 psi 1021 mantep banget itu pakai peluru yang barakuda jadi untuk peluru yang cocoknya pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain nah ini stabil di angka 900an ya teman teman ini setelahnya sedang ya teman teman tidak keras-keras amat tidak slow-slow ya teman di tengah-tengah ini dari kedua unit ini jadi mantep banget kita nyatakan ini dia powernya mantep sekali sama-sama mantep sama-sama kuatnya ya mantep banget langsung saja kita simak video tentang spek dari kedua unit ini ya teman teman terima kasih langsung lanjut kita ke video selanjutnya check it out eh mantep sekali tadi tes fps nya oke sekali ini kita mulai dari yang predator standar tadi tadi rata-rata fps nya ada di angka 900an ini setelah sedang ya teman teman belum sampai full power ini di tengah-tengah mantep banget dengan peluru yang cocok ini pakainya Hercules yang beratnya 13,6 grain ini kenapa sih kok untuk predator standar waktu dibuat harga murah yang memang kualitasnya standar ya teman teman hanya buat jarak-jarak ideal 20 meter saja ya teman teman soalnya ini memang untuk unit ini untuk larasnya dia menggunakan laras standar ya teman teman larasnya jarak 20 meteran saja ya teman-teman tidak bisa lebih dari itu lebih dari itu memang kita nyatakan kurang bagus akurasinya paling grouping tapi groupingnya ya jauh-jauh sekali ya teman teman nah kalau dinyatakan ngaca ya memang agak ngaca kalau untuk menit ini dibuat jarak-jarak jauh memang ini jarak ideal hanya buat 20-25 meteran saja ya teman-teman untuk predator standar ini cocoknya buat big game ini buat big game kan jarak-jarak 30 meter kurang ya teman teman 20 meteran ya ini cocok sekali buat big game jarak-jarak dekat saja ya teman teman kalau kena refatal pasti dijamin akan tumbang juga ini larasnya menggunakan laras standar panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman teman untuk peluru yang cocok pakainya peluru Hercules oke nah untuk tabungnya teman teman ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500cc oke kapasitas amananginnya ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya ya teman teman nah ini bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya setelan paling irit sudah buat jarak-jarak 10 meteran saja ya teman teman buat menembak burung-burung kecil nah setelan paling irit ya teman teman nah ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500cc oke Untuk pengisian anginnya teman teman ini menggunakan mini купler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompannya untuk manometernya nah ini manometer ada di sebelah kiri ada di antara sembuhnya chamber dan juga sabungan tabung ini manometernya ada di sebelah kiri ya teman teman mantep sekali nah ini pakai manometer di antara sabungan chamber dan juga sambungan tabungnya nah untuk chambernya teman teman chambernya ini menggunakan chamber monolite ya teman teman ini udah pakai chamber monolite bahannya dari Dural seri 6 pembuatan semisensi dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah ini dalemannya menggunakan daleman baja oke mantap sekali ya teman-teman nah untuk triggernya dia menggunakan trigger match sudah ada safety trigger kalau dorong ke kiri dia normal lagi kalau dorong ke kanan dia otomatis akan ngunci ya teman-teman 2 unit ini pun juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever untuk cancel kokang ada di sebelah kiri ya teman-teman cancel kokang hanya ada di sebelah kiri untuk unit ini belum menggunakan popper lipat masih menggunakan popper CTR bisa maju dan mundur juga untuk setelan power ada di luar sini ya teman-teman kalau pengen powernya keras nah ini tinggal diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri oke mantap sekali ya teman-teman hand gripnya menggunakan hand grip power karet ini pegangannya segitiga ada di bawah sini oke mantap sekali untuk rail teleskopnya dia menggunakan rail teleskop ukurannya 11 jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang rail teleskop pikati ini oke seperti itu ya teman-teman nah untuk harganya teman-teman ini lagi cuci kudang untuk harganya normal ini diangka 3 juta rupiah full shotnya sekitar 3 juta 700 ya teman-teman nah ini lagi cuci kudang unit only harganya cukup 2 juta 800 ribu rupiah saja hanya dapat peluru tes sama STKS nya dari CVA sodor ya teman-teman harga 2 juta 800 unit only hanya peluru tes sama STKS saja ya teman-teman belum sama ongkirnya ini stoknya tinggal sedikit saja sekitar ada 5 unit siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman terima kasih kita lanjut ke unit yang satunya lagi oke teman-teman stok selanjutnya ini yang paling fenomenal unit senapan yang bocah predator berakuda X ini kok diukutkan cuci kudang mas agak gimana ya agak rugi nah sebenarnya rugi ya rugi tapi ini stoknya melimpar ruah ya teman-teman makanya kita buat promo cuci kudang harganya menjadi murah meriah sekali pokoknya ya teman-teman tadi kita tes fps bisa tembus seribu berapa tadi ya teman-teman itu menggunakan peluru yang enteng yang peluru berara cudamage ya ya tadi peluru yang enteng kalau pakai peluru hercules sama-sama keluarnya stabil di angka sembilan ratusan ya teman-teman ini cocoknya pakai hercules ya memang kalau mau tes fps yang gimana ya powernya kenceng ya teman-teman pakai peluru yang enteng keluarnya pasti banyak tapi ini pakai hercules bisa tembus sembilan ratusan ini padahal setelannya setelan sedang ya teman-teman tidak sampai full power ini setelan sedang sampai full power bisa tembus sampai seribu bisa ya teman-teman mantap sekali ya nah untuk predator berara kuda X ini bedanya dengan predator standar ya dari segi larasnya ya teman-teman ini larasnya menggunakan laras spesial dari CV Asodor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman ini larasnya menggunakan laras spesial dari CV Asodor untuk peluru yang cocok pakainya peluru hercules yang beratnya 13,6 green larasnya menggunakan bahan baja pakai UD13 alur 12 kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm disini gak ada yang lebih dari 4,5 mm ya teman-teman semuanya dari sini itu kalibernya 4,5 mm gak ada yang lebih dari 4,5 mm oke seperti itu ya teman-teman untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginnya ada di 2700-2800 spesial untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ini bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya itu paling buat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman ini koplernya dia menggunakan mini kopler jadi tinggal dicolokkan saja untuk keselang pompanya manometer ada di sebelah kiri diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabung ya teman-teman untuk hand gripnya mohon maaf untuk hand grip chamber ya teman-teman ini chambernya menggunakan chamber monolet dari bandural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah ini pembuatan udah semi CNC pakainya dural seri 6 ya teman-teman bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot mantep sekali ya teman-teman untuk cancel kokang nah cancel kokang ada di sebelah kiri sini ini belum terpasang ya teman-teman nanti dipasang sendiri kalau udah sampai sana ya mantep sekali untuk unit ini belum menggunakan popper lipat masih menggunakan popper CTR bisa maju dan mundur juga setelan power ada di luar sini kalau pengen powernya kuat diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri ya teman-teman untuk triggernya dia menggunakan trigger match udah ada safety trigger kalau dorong ke kanan dia otomatis muncih kalau ke kiri dia akan normal lagi mantep sekali ya teman-teman hand gripnya dia menggunakan hand grip oricaret untuk pegangannya ada segitiga di sini dan juga ditambahin dengan adanya rail buat pemasangan bipod jadi bipod bisa masuk ke sini tanpa ada rail tambahannya ya teman-teman mantep sekali jadi ini bisa dipasangin bipod untuk di bawah sini oke untuk harganya teman-teman ini lagi cuci gudang sampai tanggal 10 Maret saja ini ya teman-teman harganya kalau harga normal ini sekitar 3.600.000 rupiah ya teman-teman sekarang lagi cuci gudang harganya cukup 2.900.000 rupiah saja ya teman-teman 2.900.000 rupiah dapet hanya dapet peluru tes sama STKS nya doang ya teman-teman tidak ada tambahan lagi ya teman-teman perdampas tidak ada hanya peluru tes sama STKS nya saja ya teman-teman nah untuk harganya cukup 2.900.000 rupiah saja ya mantap sekali ini untuk rail teleskopnya menggunakan rail 11 semua teleskop bisa masuk kecuali yang BKT ini oke mantap sekali itu dia perbandingan harga dan juga spek dari Unisona Panangin Predator Barakuda sama Predator Standard ini sekian terima kasih oke mantap sekali ya teman-teman itu dia sedikit spek dan juga tes FPS dari Unisona Panangin Predator Standard sama Predator Barakuda X ini ya teman-teman saya ingatkan kembali promo ini hanya berlaku sampai tanggal 10 Maret saja jadi setelah tanggal 10 kita nyatakan harganya kembali ke harga normal siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman manfaatkan waktunya mumpung harganya lagi murah meriah sekali oke terima kasih buat teman-teman yang sudah order di save as order yang sudah menyaskrub juga terima kasih semoga rezekinya kalian dilancarkan panjang umur sehat selalu oke terima kasih kita akhiri dulu bersumpa kita di video kali ini jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu salamat up Conrad selamat datang salam saudara b salam saudara dari CVA Soudar tokoh senapan ibu terbesar kedua di Indonesia ingat senapan yang ingin ingat CVA Soudar Sub indo by broth3rmax